Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang sistem reproduksi Ditanya sistem di dalam testis Spermatozoid mendapatkan nutrisi dari mana? Oke langsung aja kita jawab ya Testis adalah organ yang sangat penting pada sistem reproduksi diri Testis merupakan dua organ yang berbentuk oval dalam sistem reproduksi pria Mereka berada dalam kantung kulit yang disebut skrotum Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron Pada testis terjadi pembentukan sel sperma yang disebut spermatogenesis Sorry, pembentukan Tetis Sorry, pembentukan sperma Pembentukan sperma Yang kemudian Sperma sementala terletak di epididymis Di dalam spermatogenesis Terdapat dua sel Sel yang pertama Sel Sertoli Yang memiliki tugas untuk Membentuk 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 Sawar darah testis Agar benda asing tidak masuk dalam lumen tubulus Kemudian Memberi nutrisi pada sperma Yang bersifat Vakositis itu plasma Kemudian Yang kedua adalah Sel Leidik Sel leidik sendiri Jadi memiliki tugas untuk Menghasilkan Hormon Testoteron Sehingga Jawaban yang tepat Untuk pertanyaan tersebut adalah Opsi B Yaitu Sel Sertoli Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa